Baik kita lanjutkan tutorial tentang penjelasan, tentang tutorial install operasi sistem Linux Nah baik kita lanjutkan bahasannya Kita sudah bahas dari GP Parties GP Partiesi, kemudian GP RSS ini sudah kita bahas Kita sudah bahas berapa asas yang dibutuhkan untuk sistem operasi Linux nanti Kemudian juga untuk alokasi nya Mulai dari alokasi nya Type yang tidak terlokasi Nah kita buka lagi file Kita sudah bahas Disconnectment Sering Kemudian Neo Volume Nah sampai Neo Simple Volume Nah pada Neo Simple Volume ini Ya pada Neo Simple Volume ini Ini gunanya untuk membuat drive baru Nah dimana Lokas apa Setelah kita sering tadi Lokal D atau Lokal C Atau drift yang kita sering tadi Menjadi suatu Drive baru yang Berbeda Berbeda Ambulkan ini Nah Ambulkan ini Ini artinya Drive ini Tidak bisa Di gunakan sebagai media penyimpanan Nah Sebelum dibuat Neo Simple Volume Nah Jadi Kalau kita buat Neo Simple Volume Kemudian kita lanjutkan dengan Menjadi penyakitnya Seperti ini Formatnya Ntps Kemudian Default Sebenarnya Labelnya Neopalume Ini bisa juga diganti Masuk dari Label ini adalah Kita nanti Dintis itu Mau dijadikan Labelnya apa Biasanya kalau kita bikin Neopalume Maka dia akan otomatis Buat Neopalume Lokal E Karena Di sebelumnya kita sudah Disini C D Dasarnya adalah E Maka Neopalume E Nah Sementeranya Spesik Polumenya Nah Ini adalah untuk Membuat Simpanan Store Draft baru Gitu Dengan Dengan jumlahnya Yang kita tunjukkan Nah Jadi kalau untuk Meng-install Linux Kita tidak perlu buat Neo Simple Volume Kita biarkan saja Unlocation Ini Disini tetap Unlocation Nah Ini seperti Berikut Kita biarkan Seperti ini Nah Sesudah buat Lalu bagaimana Penjelasan tentang Partisi Sesudah buat Oke Sekalian saja ini Saya merangkuk Menjelaskannya Langsung dari Cara-cara masuk Buat Booting Nah Dari awal tadi Sudah kita Masukkan Apa Tombol Masuk ke Biosetup Masuk ke Biosetup Kemudian Booting Nah Di booting ini Kita Tugasnya Itu adalah Membuat Booting Dari Drive Itu Dienabelkan Artinya Booting Dari Get a Press disk Itu Dienabelkan Berarti bisa Dibolehkan Ini ada Disable Dan ada Enable Umumnya Default ini Disable Karena Langsung dari DVD Biasanya Nah Kita buat Enable Supaya nanti Bootingnya Membolehkan dari Press disk Nah dari Booting ini Pengaturan di Booting ini Yang dari sini tadi Kita masuk ke Biosetup tadi Peringkat Booting Kita cuma tugasnya Membuat Press disk Bootingnya Menjadi Enable Disable Nah Abis itu Save Ke exit Save Dan Change Nah Selanjutnya Selanjutnya Itu Kita membuat Setelah kita buat Ini YSB Juga paling atas Bootingnya Paling atas Nah Kemudian Save Dan Exit Setelah Dan Exit Ini Model menu Menu End Menu Meni Buat yang lainnya Bupada PC lain Buka Nah Setelah di Save & Exit USD paling atas Kemudian Booting secara Melalui Press disk enable Maka Save & Exit Nah Setelah Save & Exit maka kita akan masuk ke bot menu pertama tadi dari set up lanjutnya ke bot menu disini kita disini diperintahkannya untuk masuk ke bot menu tekan ESG disini mungkin ada perbedaan boleh dengan cara yang berbeda disini dia memerintahkan untuk masuk ke bot menu menggunakan ESG jadi sementara untuk masuk ke set up ini F2 tekan ESG untuk masuk ke bot menu nah tugas kita di bot menu ini ialah memilih dia cuma nanti ketika kita masukkan ke bot menu dia akan langsung memilih please select booting device nya artinya menyuruh kita untuk kita booting pakai apa gitu pakai flash disk atau pakai DVD yang kita enable tadi semuanya gitu nah kalau kita menampilkannya flash disk makanya akan tampilnya Ken Stone data transferan ini USB nah kita selek ini USB nya kemudian enter maka setelah kita enter maka dia baru akan menjalankan proses instalasi jadi disini di sistem di sistem setup ini disini sudah selesai tugas-tugas untuk menentukan booting dia nah asalnya itu open sistem operasi Windows lagi itu bagian yang lainnya gitu nah sini kita sudah paham jadi ini perlu ingat ya pertama untuk set up itu berbeda nah ini untuk set up untuk set up kemudian ini untuk buat menu nah biasanya kalau biasanya gitu ya kalau di Windows itu ya booting menu ini tidak perlu ditekan ada sebagian PC yang masuk ke bot menu dia mesti tekan tombol ada pula yang eh restart dia ketika dia dicolokkan playlistnya dia akan langsung otomatis ke booting menu dia akan langsung booting menuju ke Windows atau ke sistem operasi Linux setelah kita pilih device di sini di sini akan langsung loading Windows 7 di sini lagi tergantung dari sistem operasi nya gitu itu mau lihat di Linux atau Ubuntu maka kalau mau main Ubuntu makanya akan Ubuntu gantinya seperti ini langsung Ubuntu gantinya nah kemudian loading Linux main nah ini kita masuk di sini setelah di sini di sini lah apa instalasi apa mempartisi sesudah booting kan booting tadi kita sudah lewat menu set up menu sudah lewat kita masuk booting gitu kan di sini kita juga bisa mempartisi hard disk gitu drive di sini melalui sistem Linux ini kita juga bisa kita juga partisi tujuan yang sama ya seperti tadi yang yang sini tadi nah partisinya itu bertujuan yang sama untuk untuk membuat free space drive unlocated dimana di mana drift space ini kalau di linux tadi kan kita ketikkan dulu g-partisan 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 kemudian kita resize apa dia langsung g-partisan ini dia langsung apa muncul nanti menu-menu drive nya gitu seperti di Windows yang dismanajemen gitu nah cuma dia berbeda aja kalau disini minusnya menggunakan g-partisi nah ketika kita sudah masuk ke sistem Linux nya nah kemudian kita buat free space tujuannya sama yaitu untuk unlockasi nah drive yang unlockasi itu nanti yang berhasil tuh kita akan bagi lagi menjadi empat nah disini lah gunanya kalau tadi kalau momennya kalau kita dis yang apa namanya yang alokasi itu kita buat new simple puluhnya yang tadi itu maka dia akan menjadi media simpanan biasa nah karena kita biarkan begitu saja menjadi unlocated maka kita baru kita partisinya setelah masuk booting nah itu lebih mudah gitu nah kita bagi menjadi empat yang pertama tuh size-nya 200mb untuk booting gitu kan kemudian yang kedua tuh size-nya 10gb sampai 20gb ini boleh 10gb boleh juga 20gb ini untuk run sementara untuk swap area itu boleh 1gb dan 2gb gitu nah swap area ini apa gunanya kalau swap area ini gunanya untuk ketika disk di root di boot itu penuh jadi untuk mendukungnya itu adalah swap area itu adalah swap area jadi sehingga sistem OS tidak langsung hang gitu dibantu dalam eh sistem kerjanya sistem operasi gitu jadi tidak langsung hang gitu nah sementara hop buat kita maksimal kenapa maksimal karena itu gunanya untuk menyimpan foto file atau dokumen-dokumen yang lain gitu nah tergantung kita dokumen yang kita butuhkan kalau banyak kita butuh dokumen itu kan maka perlu yang besar gitu nah disini lah apa yang menentukan berapa saiznya kita tuh butuhnya untuk Linux gitu kalau paman paman kita pengen pakai Linux aja semua maka ya udah kita ganti sistem sistem aja langsung ke Linux aja jadi puas gitu kalau mamanya kita mau yang macam ini dual robot namanya kita tentukan dulu yang 40 giga tadi dipakai untuk urut 10-20 GB tersisa kalau dia kita memainya pilih 20 maka akan tersisa 30 GB tersisa 30 GB saat anggap 2 GB untuk swap area maka tersisa 28 GB sudah baik maka om kita otomatis sekitar 28 GB yang kamu dengan buat saya saya nah nih nanti kita bagi-bagi lagi yang area 50 50 GB ini kita bagi lagi menjadi kita bagi ini dari satu dice maksudnya dari satu dari sini akan menjadi empat gitu satu untuk buat satu untuk urut dan satu lagi kita bagi lagi untuk swap kemudian kita bagi lagi untuk home gitu biasanya cara bagi itu kita klik new new pada drift alokasi ini dia akan langsung meminta simpel puluh abad puluh me gitu yang pertama kita kita masukkan sesnya 200 MB gitu kan habis itu kita dia simpan sebagai misalnya ada yang sebagai XT4 jurnal system gitu kan atau primer ada yang berbicara logikalnya yang telah so faria pakai logikal sementara road size dan home itu primer-primer ya Nah habis itu kita klik lagi lebih ganti lagi gitu nah sehingga nanti terbagi menjadi empat bagian pahamnya kita tengok di gambarnya nah disini kita masuk G4 PC gitu kan jadi ini kita kan sini sudah masuk Biasa tinggal tekan tombol Windows gitu kan atau klik aja yang bagian ini tombol minnya maka bisa ditulis disini G partisi gitu G parten gitu GP parten gg parten gparten gparten maka ada akan muncul sebuah software untuk partisi gitu nah begini ini untuk tampilan gparten 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 di Linux ada dulu bentuk ini juga sama ya nah disini kita bisa pilih gitu Nah di sini kita kita memulai lagi apa partisi gitu Andaikan bahwa mereka kalau kita tidak partisi di Windows maka kita bisa partisi di Linux nah jadi tergantung kapan kita mau partisi gitu ada yang saya belum booting yaitu di Windows kalau sebelum booting kan ya mesti di Windows kan kita apanya partisinya ketika sudah kita sudah melewati booting tapi kita masuk ke sistem Linux dengan yang Linux itu belum terinstall itu maknanya kita sudah masuk ke booting kemudian kita masuk ke operasi sistem Linux yang belum terinstall nah tapi dia sudah bisa untuk mempartisi harddisk kita masuk ke sini kita partisi dulu sama tujuannya untuk membuat sistem free free log alokasi nanti free itu barulah nanti dijadikan sebagai empat media tadi gitu nah setelah selesai selesai membuatnya yang diri tadi itu dibagi dibagi itu kan di partisi kan nah yang satu ini dibagi klik apply gunakan apply ke sini kan apply nah berarti sudah selesai kita membagi drive yang kita misalnya drive day gitu kan kita sudah bagi cukup untuk operasi di sistem Linux yang di sekitar 50 giga atau 40 gigabyte 45 gigabyte kita bagi nah kemudian kita apply kemudian barulah kita pilih klik install install Linux Win gitu di sampingnya sini kalau di Ubuntu klik Ubuntu ada install Ubuntu gitu nah di sini setelah install Ubuntu nah sesuai prosedur kita masuk ke sistem install Linux nanti kita disuruh membeli yang namanya something else nah ke-8 pilih something else kemudian klik continue oke di sini nanti nah ini dia oke nah something else di sini nanti kita membuat partisi yang satu drive unlock yang free space tadi atau unlock yang belum dilokasikan menjadi empat yang turut kemudian untuk suap untuk apa suap apa mom gitu ya empat 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 lagi nah setelah itu maka setelah tinggal turut turuti aturan-aturan langkah install tidak ada kita sampai disini jarang ada kesalahannya disini setelah pandai dibagi menjadi empat tadi sudah fix sudah bisa dikatakan kita finish dalam melakukan install sistem operasi Windows maupun Nino kalau di sini dia kita membuatnya swap area ini sedang membuat partisi untuk swap dan ini di kliknya lagi untuk dari disk yang alakasi yang belum terlokasi tadi membuatnya menjadi swap area dan juga untuk TV kemudian untuk road gitu setelah setelah kita klik tuh nah dia akan langsung menanyakan lokasi lokasi nama jenis keyboard jenis bahasa yang akan kita gunakan sampai disini saja penjelasan saya tentang sistem operasi Linux lebih saya rasa yang memaaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 Hai